Momen kekalahan Desta kalah bertanding tenis dengan Raffi Ahmad kembali jadi sorotan. Ternyata saat itu ia telah pisah rumah dari Natasha Rizky. Kekalahan Desta itu terjadi pada November 2022. Sedangkan menurut kuasa hukumnya Desta dan Caca sudah pisah rumah selama setahun ini. Ketika kalah dari Raffi, Desta menghampiri anak-anaknya di pinggir lapangan. Ketika itu tiga anak Desta langsung memeluk sang ayah sambil menangis. Natasha Rizky juga hadir dalam momen itu, namun ia terlihat tidak mendekat ke Desta. Saat ketiga anaknya memeluk sang ayah, Natasha Rizky pilih untuk ke tempat duduknya. Padahal, teman-teman Desta yang lain mendekat dan ikut beri dukungan ke ayah tiga anak itu. Momen canggung ini akhirnya baru disadari netizen sekarang ketika keduanya hendak pisah. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!